Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Goendra Di video kali ini, kita akan review Speaker dari Hardwell dengan tipe KSX102 Sebelum itu, kita kasih intro dulu guys Di depan saya sudah ada contoh 2 speaker pasif Ini dengan ukuran 10 inci Dan untuk wattnya sendiri dari RMS powernya 200 watt Saya langsung sebutkan saja untuk spesifikasinya Kemudian untuk woofernya ini 10 inch Dan ada 2 tweeter Dengan ukuran 3 inci Spesifikasi lengkapnya teman-teman bisa lihat di sini Jadi ini modelnya keren banget Ini kalau kita buka RAM yang depan ini Di bagian sini kan tweeter namanya nih Nah itu ada grill-grillnya Keren, warna gold lagi Jadi kalau kebuka ini kelihatan mewah untuk speakernya ini Dan itu tweeternya, ini samping atas 1 dan di bawahnya 1 Jadi modelnya model nyamping seperti itu Ini untuk casing depannya sengaja saya buka Biar teman-teman lihat nih, ini dia ada lekukan kayak gini Khusus buat tweeternya Dia suaranya pasti berpengaruh besar di tweeternya ini Bukan hanya model aja pastinya ya Orang kalau bikin speaker Pasti ada tujuannya seperti itu Dan karakternya ini 2-way Bukan 3-way ya Kalau 3-way kan harusnya ada middle Karena ini 2-way Bagian belakangnya casing Dan casing depannya ini full besi Kalau teman-teman tanya bisa keluar lampu? Tidak nih Ini brandnya seperti ini Tidak ada kayak plastik Kalau plastik kemarin Tipe yang pernah kita review itu yang PRM10 ya Hardwell juga Nah itu kalau kita pas nyalakan bisa keluar lampu Keren juga yang PRM10 Nah ini modelnya hampir sama dengan PRM Cuman bedanya Kalau tipe PRM itu untuk RAMnya itu kayak ada gelombang-gelombang Gini gitu deh Bedanya pastinya untuk suara dan wattnya juga Membedakan di speaker-nya Nah untuk bahan material KSX10 ini bahannya kayu Kamping kiri kanan semua kayu Kita rata-rata 10 inci Nah untuk harganya ini Dibanderol dengan harga Rp 4.050.000 Dapat speaker 2 unit Yang di depan ini ya Kalau kabel belum termasuk Karena bawaan dari hardwellnya juga Tidak ada kabel karena pasif ya Oke kita lihat di bagian belakang Di sini ada input speaker Ini menggunakan jack binding ya Ada min plusnya Kalau min itu warna hitam Dan merah itu plus Dan ada tempelan ya spesifikasinya ya Oke langsung saja kita tes Untuk suara yang dihasilkan Dari KSX102 Oh ya untuk speaker-nya Di atas di sini sudah ada 2 baut ya Yang teman-teman bisa buka Nah ini teman-teman nanti bisa pasang Ke bracket atau ke stand tripod Baik sekarang kita akan tes Untuk suara yang dihasilkan Dari speaker KSX Saya tes mic-nya dulu Ini mic wireless ya Kita kasih eho seperti biasa Karena ini biasa kalau speaker ini Bisa dipakai buat karaoke Maupun presentasi Tapi lebih saya saranin sih Buat karaoke ya Modelnya juga cakep banget Kita tes suaranya 3 2 1 Tis 1 2 3 Gila ini suaranya Menang sekali Tis 1 2 C Low Tis 1 Low Coba saya Kecilkan untuk efeknya Seperti apa Untuk suara Tanpa efek Nah ini tanpa efek Suaranya seperti ini Cek low 1 2 3 2 1 Low-nya dampak banget Bassnya ya ini Tis 1 2 3 3 2 1 Tis Untuk suara high 1 2 Tis 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 Mantul Saatnya kita coba Untuk suara musiknya Kita kasih musik dari Wahidun Wahidun TV Nyalakan Subwoofer-nya Oke Cukup Tes Geeknya Asik Mantap Cukup Cukup Tes Suara Tis 1 2 Sik Low Tis 1 2 3 Tiga Mantap Oke Mantap Tes Suara Sik 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 Mereka Oleh Bassnya cukup Mantul Ajib Ajib lanjut nah suara sudah kita tes suara musik dan maupun vokal sudah kita tes teman-teman seperti biasa dengar menggunakan headset biar lebih jelas untuk bassnya juga ya bisa dibilang untuk speaker karakternya ini enak sekali ya buat pemakaian karaoke di dalam kamar atau buat di ruang tamu ya terutama dan kemudian buat presentasi di meeting nah ini cocok sekali untuk speaker hardball ini dengan karakter 10 inci ya buat di dalam kamar ini sudah mumpuni sekali ya kalau misalkan teman-teman buat agak besar di ruangannya saran saya teman-teman harus kasih subwoofer biar bassnya lebih glib atau blur seperti itu ya ya wis mungkin itu saja untuk review speaker dari hardball dengan tipe KSX102 untuk harga sudah saya sebutkan untuk link pembelian nanti cek aja di kolom komentar atau deskripsi box akhirnya saya Bu Endra thanks for watching mantap selamat menikmati selamat menikmati